Sebanyak 21 anak yatim dan 10 kaum du'afa dari berbagai wilayah di Desa Langse, Kejamatan Karangsambung, Sabtu-Siyang 29 Agustus 2020, menerima santunan dari masyarakat Desa Langse di Balai Desa Setempat. Sebanyak Rp40.06.000 berhasil terkumpul dalam acara tersebut. Menurut Kepala Desa Langse, Gunawan Sugianto, angka tersebut merupakan gabungan dana dari masyarakat yang hadir di lokasi acara, serta dana yang dikirim melalui panitia sebanyak Rp33.000.000. Gunawan menambahkan dana yang terkumpul tersebut akan dibagikan langsung kepada para anak yatim dan du'afa. Setiap anak yatim akan mendapatkan santunan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang ekonomi anak yatim tersebut. Gunawan berharap dengan adanya santunan ini mampu meningkatkan keberkahan masyarakat Desa Langse, serta menjauhkan bala bencana, khususnya bencana COVID-19 dari desanya. Santunan Atap yaitu mudah-mudahan kita beruntung kepada Allah SWT untuk menghidari atau menghidari segala hal yang kita tidak inginkan. Apalagi dengan saat ini Indonesia benar lagi dikencang dengan akhirnya COVID-19. Kami benar-benar memohon kepada Allah SWT bahwa COVID-19 segera dipenangkat. Kabak Keseraserda Kebumen Wahib Tamam yang dalam kesempatan tersebut mewakili pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut baik kegiatan ini dan berharap dengan adanya kegiatan tersebut mampu menginspirasi masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan sejenis. Dari Desa Langse, Kecamatan Karangsambung, Tim Liputan Rati TV memberitakan.